tapi gua kecewa buat sama lu anjir lu ngapa jadi acting apa iya kagak ada kerjaan apa nganggur apa gimana kok acting sama samsudin lah kan bikin film katanya lah tapi ngarahinnya ke gua opini nya anjir anjir nah kan namanya pemain dia kan ngikutin sutradaranya pemainnya cuma dibayar kan sutradaranya nyuruhan gitu lah iya anjir kampret banget nih lama lalu gua gas juga nih yang penting pulang bahwa udah ces oh lu dikasih mobil sama Udin anjir anjir kampret gua udah nolak nolak biar bener niat edukasi tetep idealis ga mau nerima bayaran lu malah kayak gitu kampret saya juga gak nerima bayaran cuma nerima mobil apaan nerima mobil bayaran anjir anjir dan bongkar rahasianya seperti contohnya yang paling banyak beredar ya yang gua umumkan di berbagai media yaitu adalah pengobatan trik yang dia lakukan seperti tisu kebakar dengan sendirinya tanpa api yang sebenarnya pakai bahan kimia terus juga transfer penyakit ke kelapa yang sebenarnya kelapanya dibolongin dulu terus dilem di bagian atas ada juga dibolongin di bagian samping dibolongin di bagian tengah dan lain sebagainya terus juga penarikan benda goib yang katanya penarikan benda goib padahal dia lemparin sendiri ketika izin ke toilet dan lain sebagainya nah jadi banyak banget kebohongan yang udah gua bongkar dan dia berkedok rukiah dalam trik-triknya tersebut padahal dalam islam tidak ada rukiah yang semacam itu tidak ada rukiah yang berhubungan dengan trik-trik semacam itu jadi itu fix trik perdukunan bukan rukiah nah di video ini gua akan membongkar kebohongan dari pembuktian palsu yang dilakukan oleh samsudin jadi dulu ada beberapa orang yang dikenal sebagai pembongkar trik juga cuma belakangan ini dibayar oleh samsudin untuk pura-pura seolah-olah pembuktian jadi mendukung samsudin nah salah satunya adalah joko arek dan singo ludro singo ludro kemarin udah mengakui bahwa dia acting doang sama samsudin ya tonton video gua yang rekaman telepon bersama singo ludro disitu gua ajakin pembuktian juga gak berani terus juga akhirnya ini ada rekaman dari joko arek yang mengakui bahwa dia dibayar oleh samsudin untuk melakukan acting pembuktian palsu Assalamualaikum 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 gimana bang? sekarang jadi jadi kawannya samsudin ya? hehehehehe tadi saya ditelepon singo ludro katanya ada kekir-kekiran apaan iya gua agas singo ludro karena fitnahnya udah kelewatan iya kan sekarang satu tim sama lho kan? sama samsudin saya di samsudin ini hasilnya pertama ngajarkan ibn otis awalnya ah orang bikin acting dulu terus bikin konten dagelan iya kan iya bikin konten acting-acting kan sama samsudin kan ada apa emang? nah iya makanya ini yang saya permasalahin mas singo ludro nya fitnah-fitnahnya kelewatan permasalahan apa sih? ya itu fitnah-fitnah awalnya saya diem-diemin ya saya udah diem-diemin tapi kok malah terakhir tadi komentar saya tuh ada Nelly 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 ini siapa? saya pikir Nelly ini siapa? saya tanya ke Gus Metal saya tanya ke temen-temen yang lain juga T.I.J. Nelly ini siapa? eh terus akhirnya saya cari di Youtube ternyata singo ludro bikin fitnahan bancet merah nih katanya nyewa nyewa apa tuh? nyewa apa? Nelly ini di puncak 500 ribu terus saya konfirmasi saya gas tadi sama si singo ludro nya kan ini gimana nih kok eh bikin fitnahan kayak gini maksudnya apa? terus dia bilang loh kan bancet merah bukan pesulap merah dukun sampah emang nah iya makanya lah kemarin 2 minggu bareng sama saya iya iya kan jadi tim lu juga sekarang iya iya kan lu kenapa jadi tangan kanannya si samsudin dibayar berapa lu? siapa tangan kanan dari mana? terus juga apapahan sih ngoludro bilang lu kan guru Joko Arek juga guru lu sejak kapan gue berguru sama Joko Arek ketemu aja kagak anjir anjir katanya belajar belajar sulap kan juga ee dari Joko Arek sejak kapan gue belajar sulap dari Joko Arek? ketemu juga gak pernah set fitnahannya parah banget anjir anjir hehehe eh berarti dia ini kali keturunan TIC kali? enggak 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 ada ini justru emang kan orang-orang lu anjir si ngoludro anjir emang saya bareng bareng kemain 1-2 minggu apaan emang lu kan bikin konten settingan juga sama Udin kamprit malah ngebelok-belokin ke gue lagi eh bikin konten ini kan videonya video kemarin yang upload sekarang-sekarang se apaan? videonya tuh udah kemarin-kemarin videonya itu upload aja sekarang-sekarang nah iya video-video acting apa bikin gue denger-denger bikin skema sama persis kejadiannya sama yang kejadian kasus gue lah terus maksudlah ano emak kelapa hijau iya yang kelapa hijau pura-pura gak tau lagi lu anjir anjir padahal dibolongin di samping oh berarti ini sel dapet bayaran gede berarti sel kali lu kali dapet bayaran gede dari ujang ya apaan dari ujang? amplop siapa? ya gue mau minta ke ujang besok oh lu dibayar ujang? enggak mau minta kesana siapa tau dapet amplop gitu dong minta ke samsuddin? minta ke samsuddin gimana sih? ya itulah kan lu yang bikin yang kelapa hijau kelapa hijau keluar darah enggak kelapa hijau yang apa pembuktian gak ada bolongannya tai kucing bolongan dari samping emang gak ada bolongan ya jim co gak ada bolongan yang ketutup itu ya iya anjir bolongannya bukan dari atas dari samping ya iya anjir bolongannya bukan dari atas dari samping skamfrit pura pura gak tau mana lu pura pura gak tau lagi anjir anjir eh mungkin dibayar duit kali mungkin ya begitu soya ilah lu kan biasanya gitu lu dibayar duit kali lu sama samsuddin lu jawa paling gak kelakang jawa paling lu anjir gua lagi ngomongin lu hehehe nah biasanya dapet duit nawe iya lu mau-mauan dapet duit anjir gua kirain lu bikin konten idealis sama kayak gua sama tij malah dibayar acting sama samsuddin momo aja nah itu gak ada lubangnya saya juga bingung gitu gimana itu ya ah taik lah hehehehehehehe lu juga gua yakin lu pas tau itu kan receh banget anjir hehehehehehe kamu dulu kan gak tau ya siapa? saya kan ada teknika ada 9 begitu lah iya ya itu itu juga sama aja bikin lubang dari yang kunci lah yang batu yang cincin yang gak dari atas dari samping gak dari samping itu ya emang dari samping gua juga tau kalo yang gak gitu doang ya emang dari samping tambah lagi pakein jadah iya lu dibayar berapa sih sama samsuddin sih? ay parah sumpah kecewa banget gua anjir ngapa lu jadi ikut acting butuh duit sebegitunya ini apa tau butuh ngebul astaga astaga malah gak uangnya udah sadar uangnya itu siapa yang sadar? gak ada pengobatan-pengobatan begitu ternyata dulu konten siapa yang sadar? Udin apaan dia masih apaan dia masih buka apa pembersihan rumah di channelnya masa? masih pembersihan rumah hubungi kesini ini lah kok saya pas disana ini pengobatan Rukiya ini dan hipnoterapi semua iya bisa jadi kalo ada orang dateng enggak pas saya ada disitu bu bareng sama saya pengobatan hipnoterapi gua kurang tau udah setau gua kalo di konten-kontennya kan masih buka pembersihan rumah lah terus masih ngotot pengobatannya itu asli lah yang dulu gua gak tau kalo itu soalnya aku berapa hari kemarin itu disana itu hampir 2 bulan itu di depan saya hipnoterapi orang barang sama saya eh udah iya lu ngapain lagi lu malah jadi kaki kanan yang pake kostumnya samsudin lagi anjir anjir gua gas juga nih tadinya gua pengen gas aja nih Jokoware kampret juga nih hei bongkar aja sel bongkar aja nih yaa bongkar deh bongkar apanya kamu bongkar nih bu saya gak apa-apa apaan? Jokoware menyimpang bikin teknik-teknik kelapa dari belakang sama samping gitu ya enggak lah siapa yang penting kamu bongkar aja cara dan tekniknya enggak lu sama lu berdua ntar bikin konten baru lagi sama-sama sudin gampret banget udah sebel banget gua kemarin kayak anjing ini Pak RT juga jadi dibayar sama samsudin Jokoware ngikut ini kenapa jadi pada nerima bayaran semua bayarannya berarti gede berarti 100 juta berarti wah enggak tau lu kali berarti kayak gitu ya paling kan saya enggak tau eh apaan lu bener-bener enggak tau eh entertainment bro entertainment bro aduh gak bisa tiga kasihan gue mau ada sesepuhnya dari hipno telepon saya ini gimana ini Jok siapa? gak tau bancet merah bancet merah malah dia takut siapa? dikirasa nyebut dia lah kamu nyebut enggak? enggak kalau enggak yaudah itu si Singoludro Singoceh iya Mbak Singoludro itu itu CS nya Romo Dewa dulu pan ya sama aja udah pada belok dari Romo Dewa kan awai dia iya mikirnya entertainment semua mikirnya itu lah entertainment tapi belagu banget masang-masang foto gue lah terus fitnah-fitnah itu loh kayak gue enggak terima dari yang kasus Nelly-Nelly ini nih anjir anjir gue udah bener-bener katanya gak nyebut kamu katanya iya bancet merah tapi masang fotonya gue terus banyak orang-orangnya reupload pesulap merah kisah pesulap merah dan Nelly anjir anjir beneran gue gas beneran tadinya gue konfirmasi tadinya kan gue udah konfirmasi ke beberapa orang-orang juga yang di sekeliling gue ini orang gue bahas gue gas aja apa enggak ya mereka bilang sabar udah mereka nyari view doang tapi makin kesini nih percuma percuma kalau itu dia tuh kalau ngomongnya entertainment terus gak nyebut si ACP ya mau gimana lagi itu dosa itu kan berat gak bisa dikatakan apapain gitu loh iya pengikutnya ya itu yang komentar-komentar di gue ya buzzer-buzzernya Samsuddin lagi-lagi kayak dulu tuh dicariin si Ngoceh Ludro tuh gitu tuh diiniin si Ngoceh Ludro tuh ditantang ya itu mah jangan digap jangan digap terus biaya aja biar dia gaji yang setiap bulan mau apa kayak biayin aja lah yang penting kan gak nuduh si A gitu aku konfirmasi langsung aja ternyata yang disebut banjat merah itu bukan saya lah udah gitu aja enggak gak terima gue orangnya kalo pake foto kamu pake foto gua kok masih nyampe sekarang tuh orang beneran gua kalo sekarang sih selama foto gua masih kepajang di channel dia gua gas abis ini orang beneran gua kulitin gua kulitin abis-abisnya tadi soalnya telepon saya tadi soalnya barusan iya langsung dia juga cengengesen-cengengesen nelfon saya tuh cengesen-cengesen sama-sama iya iya sih emang bener sih emang ada yang bener iya bener sih saya tuh dari dulu dari dulu bener-bener cuma dibohongin orang melulu iya lu akhirnya belok iya lu belok anjir lu kampretnya malah gua pernah nonton video pendek dimana ya lu nyebut apa Ustadz Faizar gua gak bongkar lah lah kan gua gak pernah bongkar adat budaya agama anjir kepercayaan adat budaya agama itu malah jelek-jelek gini hipnotis malah itu siapa Ustadz Faizar iya karena memang kepercayaan dalam islam ada yang berpendapat seperti itu kayak Ustadz Khalid Basalamah juga pendapatnya kayak gitu dan gua pun menghormati pendapat tersebut karena itu pendapat dari agama dalilnya ada karena kalo gua pribadi menghormati dalil atau kepercayaan agama budaya dan adat karena kan Bineka Tunggal Ika di Indonesia begitu gak bisa pakai pemikiran kalo gua A lu harus A gak bisa iya tapi kan Rukiah yang dipakai itu juga penggiri yang sugesti juga tapi kan jangan jelek-jelek sugesti hipnosis gitu menurut sains tapi menurut agama islam Rukiah bukan bagian dari sugesti Rukiah beneran ayat penyembuh sama halnya seperti di dalam ajaran Kristen juga salib itu bukan hanya sekedar benda mati tapi punya kekuatan tersendiri iya saya paham bagi dia Rukiah bukan hipnosis tapi kalo orang hipnosis seluruh Rukiah tinggal balikin tangan gitu loh speknya sama mainnya sama gak bisa kita membaca alfa TK orang islaman membaca alfa TK kalo kita membaca kan artinya artinya alfa TK kan gitu bahasa Indonesia gitu gak bisa juga bro beda karena kalo hipnotis suruh praktekin Rukiah harus ngafalin banyak bro harus banyak ngapalin ayat-ayat penyembuhnya dan itu gak gampang ngapalinnya iya eh ini loh saya kamu membaca alfa TK sama surat Anas orang kamu suruh diem santai suruh relax ambil plastik masukin ke depan mulut itu orang juga mutah ya gimana sih lah iya emang tapi kan eh itu Rukiah yang dasarnya kalo Ustadz Faizar dan praktisi Rukiah lainnya ini mereka-mereka kan mempelajari khusus oh penyakit ini doanya ini loh dalam islam dalilnya ini gitu dan ketika ditanya dalilnya mereka pun bisa jawab ini hadisnya dari ini ayat Al-Quran ini dari ini makanya itu yang perlu kita hormatin karena bina ketunggal ika itu lagi kecuali dia menggunakan trik menggabung-gabungin sama Rukiahnya baru triknya yang gue bongkar karena dalam Rukiah gak ada trik-trikan ya kalo trik gak ada tapi kalo apa buhul-buhul yang dia temukan itu sama aja juga itu buhul-buhul nah itu gue belum pernah tau kebanyakan gue pernah konfirmasi ke Ustadz Faizar itu dari si yang keserupannya itu sendiri Ustadz Faizar sendiri gak tau buhulnya itu ada disitu iya itu mah pengobatan placebo untuk memecahkan keyakinan si pasien sebenernya sama aja gitu itu kan yang tau-tau begini kan orang-orang yang paham aja kalo orang-orang lain kan gak mungkin paham gitu iya betul kalo menurut dari sisi segi psikologi ataupun sainsnya tapi ya kembali lagi Indonesia kan beneka tunggal ika dan nomor satunya ketuhanan yang Maha Esa gak bisa kita ngebantai kepercayaan yang diakui oleh Indonesia karena gue pun mengambil kepercayaan tersebut kayak dalam Islam gue ngambil kepercayaan Islam jadi segala hal yang belum masih bisa dibuktikan secara apa ya secara ada nih kelihatan gitu ya nanti dibuktikannya di alam berikutnya gitu karena 80% sesuai sains 20% nya goib kan gak bisa dibuktikan sekarang gitu iya goib ya pikiran juga goib pikiran nyawa goib semua goib Tuhan juga goib angin juga goib angin bisa angin bisa dirasakan rasa masuknya rasa masuknya panas dinginnya ya iya panas dingin hembusannya gitu sebenernya gini loh yang saya pahamin itu sebenernya pengobatan rukiah sama hipnosis itu gak jauh beda sebenernya cuma metodenya itu sama alangkah baiknya jangan menjelek-jelekkan hipnotis gitu loh itu doang sebenernya ya kemarin sih setelah gua kasih pengetahuan tentang hipnotis itu apa praktekin langsung di depan Ustaz Faizor hipnotis itu kayak gini ternyata Ustaz Faizor cukup mengerti sih kebanyakan kayak Ustaz Holid Basalama Ustaz Faizor dan Ustaz-Ustaz lainnya yang menganggap hipnotis itu pakai bantuan jin ini mereka ini gak mempelajari hipnotis itu apa sebenernya jadi ngiranya ngiranya itu adalah jin gitu makanya perlu diluruskan bukan malah diserang kalau mereka mah yang diserang sekali lagi dukun yang gua serang iya bener-bener gitu karena gua kembali lagi kayak gitu lah bineka tunggal ikanya yang gua saya pernah ini pernah ini saya pernah pernah ke tempatnya samsuddin dulu sebelum saya datang kedua kalinya ini itu dia pernah saya katakan juga begitu karena pakai teknik-teknik itu katanya ya placebo juga dia pikir ya maksud itu juga samsuddin kan yang diteleponan kita bertiga tuh dia bilangnya gitu itu apa memang trik gitu kan dan dia gak ngerti dia gak ngerti tentang placebo juga gak gak tahu gak tahu dulu gak tahu nah sekarang kan saya terangkan semua tentang hipnosis tentang sugesti tentang hipnoterapi saya terangkan semua bahkan dia belajar juga sekarang udah pengobatan udah begitu gitu gak tahu gak tahu pokoknya saya lihat dia masih belum mau mengakui pengobatannya trik akan saya terus serang dia dan antek-antek yang nyenggol-nyenggol saya sih totalitas ya itu pak kalau bilang masnya begini loh triknya itu untuk memecahkan keyakinan bang katanya tomah itu kata-kata placebo saya tahu dari bang Joko aja yang saya tahu dulu itu untuk memecahkan keyakinan pasien ya kan sama aja placebo memecahkan keyakinan pasien kan gitu 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 ya iya memang nah terus saya tanya itu masalah keris-keris masalah ini gimana semua itu hanyalah hiburan gitu doang gitu semua itu iya iya kan tapi dia gak jelaskan itu ke penontonnya sehingga penontonnya nganggap dia sakti asli nah disitulah keletak kesalahannya ada disitu kalau itu mak dia aku tidak bisa memaksa gitu iya kan makanya itu kan yang gue pengen tekankan kan biar orang-orang gak karena ada loh aliran islam yang semacam itu yang ngejarnya kesaktian nah itu dengan perbuatan sebenarnya dengan perbuatan samsudin kayak gini ini akan membuat orang-orang jadi belajar islam ibadah tujuannya bukan ke Allah lagi tapi ke kesaktian-kesaktian kayak gitu iya ke kesaktian-kesaktian sih kayak nih gue sholat puasa 40 hari nih untuk dapat kesaktian anti pukul nah itu kan gak ada dalam islam pengajaran yang gak ada tapi berkedoknya islam yang kayak gitu yang gue serang karena mencemarkan sama baik islam gitu kalau kalau ilmu itu semuanya saya yakin adalah sugesti bisa berfungsi kadang sama mereka-mereka doang sama orang lain gak bisa iya memang memang cuma sekedar kepercayaan doang nah itu makanya nah kepercayaan doang iya pokoknya Singo Ludro nih selama dia masih bahas gue foto gue gue cari kulit-kulitin nih karena buzzer-buzzernya samsudin ini kan penonton dia semua nih ini rese nih gue tau bocil-bocil gue tau bocil-bocil tapi rese banget makanya dengan bilang-bilang apa komentar gue jadi banyak Nelly, Nelly, Nelly Nelly ini siapa anjir terus juga banyak terus malah apa fotonya tau gak sih fotonya yang pas gue itu juga pembuktian pellet sama Rara itu juga Rara iya itu fotonya itu seolah-olah itu si Nelly nya itu buktinya seolah-olah padahal itu videonya masih ada di channel gue itu kan video masih ada di channel gue anjir pembuktian pellet enggak maksudnya di take down aja buang buang apanya? video itu lagian kamu hipnotis pangku-pangkuan itu bisa buat tanurang itu lah kan ini si Mata Kujang mempraktekkan hal yang sama dulu tuh penontonnya Mata Kujang ngebenturin gue sama Mata Kujang bilangnya Mata Kujang tuh pellet asli nih peslopmer harus tau nih nih cewek bisa yang gak dikenal bisa langsung pangku-pangkuan cium-ciuman buka baju lah gue praktekin lah itu hipnotis gitu gue praktekin sama persis karena kalo gak sama persis nanti dibilangnya itu beda itu beda ya gue praktekin sama persis gitu makanya tapi kontenmu kan konten besar kamu pangku-pangku gitu udah ambil orang videonya ya itu kan kembali lagi fitnahan itu biarkan urusan dia dengan Tuhannya lah kalo gue kan niatnya edukasi kan kembali lagi iya kampret banget sumpah pokoknya enggak gak bakal diem lagi gue kemarin gue udah diem-diemin paling satu atau dua video doang eh gue diemin makin banyak videonya konyol-konyolan minta diserang lagi kan yaudah kali ini gue gak akan nyamper-nyamperin tapi gue nyerang kulitin nyampe abis bener-bener nyampe abis kalo emang kalo terganggu sinilah dateng ke Jakarta gitu lah gue minta si Sherlock kalo ntar saya saya telpon nanti iya si ngoludro gue minta Sherlock gak dikasih ngeles-ngeles bilangnya lo mau ngapain gitu-gitu pertapa itu kan ah pertapa-pertapa bodo amat bodo amat bodo amat iya emang pasukan nyari masalah ke gue terus kan dulu yang buat buat laporan ke gue awal di-share sama Awai oh Awai udah bangga banget tuh kan wih pesulapnya udah dilaporkan eh laporannya maksa juga gak tau udah gak gak terhubung ke gue semenjak dia fitnah-fitnah itu si ngoludro nih gue yakin dikasih kerjaan sama Samsuddin buat ngulang lagi fitnahan Samsuddin yang dulu karena semua omongan dia adalah omongan Samsuddin di zaman dulu yang udah gue cut yang udah gue eh skakmat di video gue yang terbukti fitnahan tapi dia udah gak disini loh waktu disini cuma saya ketemu itu tiga minggu saya disini tiga minggu itu video yang dia upload sama gue saya itu kan video udah lama ya baru di-upload sekarang ya iya dia entah dapet nguping-nguping dari mana semuanya nyalahin iya saya dapet informasi dari Awai saya dapet informasi dari apa Eko Bundono siapa gitu deh terus bilang sertifikat gue palsu masih aja terus nyampe dia nyampe bilang ya itu kan sertifikat baru dikeluarin belakangan ini anjir itu sertifikat dari tahun 2012 orang-orang yang ngurusnya gue udah kontak dan siap untuk pembuktian nih kalo ada mereka berani nih ngedatengin gue gue datengin mereka dari Jogja dan satu lagi dari Sukabumi yang ngurus sertifikat gue dulu tahun 2012 dan itu beneran iya dan itu beneran gue ikut seminernya Pak Yanurindra di Hotel Oasis Amir Reiki terus kalo hipnotis gue ikut kelasnya Ferdi beberapa kali terus akhirnya dianugerahkan lah gelar CH dikirim ke rumah gue dibilangnya belakangan ini baru keluar sertifikat baru diterima di universitas deket rumah anjir ini info fitnah dari mana lagi kampret langsung gue todong langsung gue todong ayolah buktiin fitnahannya kalo ada gue kasih berapapun yang lo mau ngeles lagi ngeles lagi anjir anjir singoceh singoceh beneran coba besok saya kesana ya iya gua pikir kan Udin gua pikir Udin udah gak berani bahas-bahas lagi yaudah gua mau bahas yang lain anjir gua capek drama-drama sama tukang drama begini gua mau bahas lagi ini yang lain ini malah ditarik bukan bukan Udinnya Yanuruh bukan iya makanya kan ini muter-muter bukan anu ghostnya gua telpon gak iya sih maksud gua Udin udah gak berani nih udah menyatakan gak mau pembuktian udah selesai nih gua juga udah bikin akhir dari kasus Samsuddin udah selesai ini gua udah ungkapin fakta-faktanya itu pribadi dia sendiri pribadi sendiri tadi kan telpon saya terus ghostnya gua telpon kamu nyuruh gak enggak ngapain gua nyuruh-nyuruh orang gitu ah Samsuddin kan enggak nyuruh-nyuruh orang enggak ada samsuddin kan enggak ada apaan enggak ada-enggak ada dia boong ya boong anjir kalau 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 enggak nyuruh enggak nyuruh saya tahu dia kok ah gua enggak yakin dia mah dari dulu juga pengacara bilangnya enggak nyuruh enggak nyuruh dia yang nyuruh anjir tapi bener enggak kalau dia mah saya tahu sekarang sepat dia ah enggak enggak kalau kalau gua pribadi sih enggak ada masalah sama pribadinya Udin ya karena gua lihat juga pribadinya sebenarnya baik cuma kan yang sekali lagi yang gua tekankan adalah pengakuan dia doang nih pengubatan ya trik lu mau bikin konten kayak Kiprana jujur gitu di awalnya hanya sekedar hiburan enggak masalah gua sama Kiprana temenan karena Kiprana jujur 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 di apa tuh di publika kayaknya jarang yang mau iya makanya kan itu bukti bukti dia cuma kalau kita ketemu bareng kayak saya saya kan dulu pernah ketemu bareng itu itu ya ngomong apa adanya tapi gak boleh syuting iya memang orang-orang kayak gitu kan itu bukti bukti kalau sebenarnya konten dia bukan hanya sekedar hiburan tapi emang pengen dianggap sakti kalau kalau Ujang tuh kalau Ujang ditanya siapapun ya jawabnya gitu ngambang sih tapi gak jujur-jujuran dia jawabnya ya kalau ya sama aja sebenarnya pertanyaan perjawaban begitu sebenarnya sama semuanya sama enggak kalau Samsuddin anjir nyampe sumpah demi Allah ini konten asli ada di kontennya dia kan kalau Ujang kan gak pernah begitu anjir iya Ujang gak pernah begitu kalau begitu beda Ujang tuh kalau ya kalau suka tonton enggak yaudah kan enak gitu loh ya orang yang menganggap itu asli ya salah lu sendiri berarti kalau nganggap itu hiburan atau acting doang betul makanya gua sama Ujang sama Kiprana bisa baik-baik aja karena ya begitu hanya sekedar hiburan beneran mereka sedangkan Idris Samsuddin ini ini kan satu paket nih Mama Skaryo ini anjir manusia-manusia satu paket ini berkedoknya hiburan jualan kalau jualan jimatnya saya enggak tahu loh itu enggak pernah lihat tapi enggak tahu di luar siapa pribadi saya loh Ujang ya Gusnya itu oh kalau Ujang iya gua enggak tahu sih dia dapet info-info doang katanya jual jimat ya mungkin ada kali ya yang orang yang jadi korbannya dulu atau memang sentingan di luaran doang karena gua konfirmasi ada juga ada enggak gua konfirmasi ke Kang Ujangnya dia bilangnya gitu saya mah jualan merchandise bayar seikhlasnya cuma waktu itu memang ada katanya yang dia kasih merchandise tasbih cuma buat kenang-kenangan pernah berkunjung kesini eh malah ngasihnya berapa juta gitu pas kita cek juga kita kaget kata Kang Ujang begitu dia enggak jualan ngakunya hmm dia bilang dia bilang juga tasbihnya tasbihnya ada gitu loh apa? desa-desusnya di luar-luar tuh ada juga gitu loh iya desa-desusnya gua pernah dengar juga tapi gua belum tahu buktinya apa kalau Gus Idris kan orang korban-korbannya nyampe berkorakowar di Youtube banyak iya kalau mama sekarang itu jelas sebenarnya kalau niat jualan gua tipuin terhadap saya sebenarnya lah kalau gua mau nyari duit mah gua juga begitu anjir tapi kan iya tapi kan gua niatnya anjir bener-bener edukasi eh lu kampret ngapa jadi ikut-ikutan action sama Udin kalau saya ini emang sengaja saya disompor-sompor ini lama-lama kan risih saya kan akhirnya suruh naikin kontennya naik kontennya kalau ada pengcokong lalu naik yaudah yuk bang itu aja nah iya pak rete-pak rete gua konfirmasi juga enggak bang saya enggak dibayar ah tai lah gua tahu kok pada dibayar-bayarin anjir anjir pokoknya ujung-ujungnya ini bayaran udah itu doang nah iya kalau gua kan anjir tau sendiri edukasi enggak segede hiburan-hiburan mereka kan enak mereka mah mungkin mungkin ya selain saya juga semuanya dibayar untuk bulanan juga bisa iya saya dengar juga ada yang dibayar bulanan karena disini tuh rata-rata pemain-pemain itu dibayar bulanan iya nah Udin kan kampretnya gitu duitnya banyak jadi buat bayar-bayar kayak gitu buset kalau saya kan ngajarkan sugesti hipnosis itu ajarkan caranya tekniknya begini-begini buktinya dipraktekin di pengobatan juga bagus iya iya pokoknya cuma itu bisa selamanya atau enggak kak gitu dia nyantar gitu tapi kayaknya bisa selamanya sih soalnya yang saya lihat begitu terus iya tergantung korban korbahannya lah tergantung karena memang terus terang dulu itu dia tidak paham sugesti saran kata-kata perintah itu gak paham iya iya karena iya taunya trik doang pokoknya praktekin kayak gini gitu hehehe gak jelas ini yaudah nih ini gimana ente itu si sungoludru gimana gua sikat lah singoludru lah hmm sikat apaannya iya sikat sampe bersih lah otaknya biar gak fitnah-fitnah lagi lah sikat ya itu kan kata-kata penesetan ini sebuah susah bingung lah itu kan ajaran dari samsudin kuntet merah bancit merah pengecut coba bilang pesulap merah sini lah sekalinya berani bilang pesulap merah bikin konten bayar orang buat pura-pura jadi fans pesulap merah terus pura-pura jadi pembuktian aaah udin udin ya itu kalo pesulap merah juga sama beda itu kalo di kasusnya juga gak bisa weh bisa haki haki pesulap merah atas gua pribadi oh emang udah di hak cipta udah lama oh haki pesulap merah itu asal gua pribadi iya haki pesulap merah tercatat sebagai pemegangnya ya gua pribadi makanya namanya pancit merah iya makanya kan kampretnya begitu nih mereka-mereka tapi masang fotonya foto gua anjir hehehe nah kalo tanya namanya kan pancit merah kan disitu udah udah menyimpang lagi itu kan untuk menghilangkan apa tuh deli-deli iya nanti mereka bakal bilang ya foto pesulap merah itu untuk clickbait doang gak ada hubungan sama pembahasan iya anjir emang pengecut pengecut kan fotonya udah dipublikasikan gak alesannya begitu gimana iya iya makanya memang memang alesan mereka-mereka itu samsudin sama si ngoceh ludro sama aja ini hehehe itu orang-orang begitu udah dibikir semua depannya apalagi orang-orang hipnotis pasti paham amit iya biarin aja ntar gue serang balik faktanya biar cuma penggiringannya itu penggiringan emang gak sih itu penggiringannya tapi mampu sih skakmat sih si ngoludro tadi bilang nyampe ya berarti pengikut subscriber lu ini adalah orang-orang yang SDM-nya rata-ratanya rendah dia bilang ya memang iya karena memang gue ngumpulin itu untuk di edukasi oh pantesan gampang kemakan fitnah ya makanya gue edukasi edukasi apaan isinya fitnah semua gue bilang gitu kan ngeles lagi ngeles lagi ngeles lagi ya tapi dengan dia bilang kayak gitu subscribernya dia bakal tersinggung sih anjur berarti ini sih gitu iya berarti SDM-nya rendah gitu ya itu kan gak jauh kayak T.I.J. dulu apa? kata-kata si ngoludro itu hampir sepersis kayak yang dibahas T.I.J. T.I.J. masih garis lurus dia iya kata serempetannya lurus sekarang sekarang ke Habib itu memang dia bener ada benernya kali itu iya dia buka dari dulu sih untungnya tapi gue kecewa banget sama lu anjir lu gak apa jadi acting apa iya kagak ada kerjaan apa nganggur apa gimana kok acting sama Sam Sudin nah kan bikin film katanya lah tapi ngarahinnya ke gue opininya anjir anjir nah kan namanya pemain dia kan ngikutin sutradaranya pemainnya cuma dibayar kan sutradaranya yang nyuruh kan gitu oh iya anjir kampret banget selama-lama gue gas juga nih iya yang penting yang penting pulang udah udah jazz hahaha oh lu dikasih mobil sama Udin hahahahhaha anjir anjir Kampret gue udah nolak-nolak Biar bener niat edukasi Tetep idealis Gak mau nerima bayaran Lu malah kayak gitu Kampret Saya juga gak ngerima bayaran Cuma ngerima mobil Apaan? Ngerima mobil? Bayaran anjir Ya enggak lah Bayaran sama mobil beda Kalau bayaran pake duit Cara mobil kan naikin Beda lah Kampret Kampret Pada Wah kacau ini orang idealis Idealis ya Perlu dipertanyakan ini Lah bisa orang juga Begitu semua Gak jelas semua Siapa? Ah semualah Aduh Iya Persaudaraan kembang juga Hampir semuanya begitu Semua AW nya juga Masa aja berantem sendiri Saya pikir Dapat duit Dapat ini Padahal saya gak dapet apa-apa Iya kan dapet mobil Tadi anjir Mobilnya sekarang-sekarang Lah iya Itu Ya emang kan Jangan nyamain Yang liat Lu liat dong Yang idealis Idealis Gue TIJ Siapa lagi ya Dua doang sih Emang sih Oh Ustaz Ada tuh Ustaz siapa tuh yang Satu lagi tuh yang Bahas-bahas Aduh Aduh gue Rizky Siapa lagi Lupa gue Ada Ustaz Rizky dong Hah Rizky Masa Putra Iya Itu dia Dia juga Idealisnya Kita-kita nih bergerak Di bidang bener-bener Meluruskan akidah Dan Sama Edukasi Rizky juga pernah dapet duit Orang sama Dari siapa Sama dari orang Singapura Duit apaan Ya Pengobatan-pengobatan Apa Orang paham Cuma ada itu Rukiah kali Dia satu-satunya juga Ya gak tau Pokoknya ada Semua itu pernah dapet duit Kok saya tau semua Lah Gue enggak anjir Gue siapa anjir Anjir Gue dibayar Ya walaupun gak dapet Tapi kan Ada uang rokok Kan ada Kan Lu udah kasih uang rokok Beda Mana ada uang rokok anjir Orang Real semua Di konten gue Siapa tau Dari si ujang 5 juta Anjir Dari ujang Ujang Kagak Buat konten Gak ada bayaran Kagak ada Rizky juga dapet Lu uang kopi Kagak ada Kalau uang konten Gak Saya gak dapet apa-apa Ada yang nawarin Gede Gue berangkat Pusing Ujang Gak ada Conten Karena dia mau jujur Di channel gue Gue mau Acting-actingan juga Di channel dia Dan dia Terang-terangan Kita ketawa Pas coy bilang Sebenarnya Kan Yang lompat-lompatan Coy di video dia Dan ditayangin tuh Sebenarnya yang kita lakukan Semua ini Hanya mencari cuan Di kontennya ujang Nah itu gue rasa Anjir nih coy Berani banget Terang-terangan begini nih Yaudah gue sikat sekalian Ketawa-ketawa Lompat-lompatannya Bercanda-bercanda Ujang juga gak masalah Karena memang kontennya Kayak gitu Boong-boongan semua Iya Intinya itu konten Semua boongan Cuma dibalik Boongan itu Ada Embel-embelnya Semuanya Itu yang saya Pahamin Iya Kalau ujang ya Kalau gue mah Kaga Gak mau gue Nyantumin Boong-boongan Masuk ke channel gue Karena memang Anti-settingan Iya Pokoknya gitu Sebenarnya mending Kalau mengatakan jujur Enak Itu sebenarnya Yang akan itu Iya Sebenarnya Itu jujur Cuma mau gimana lagi Dia ngomongnya Di depan kita Bukan di depan kamera Kan gitu Tapi ujang mau Ngomong di depan kamera Ketawa-ketawa juga Walaupun Dia ngomongnya kan Kalau suka ditonton Kalau gak suka Gak ditonton Enggak Yang di kontennya Dia sendiri Yang si Siapa Coy bilang Sebenarnya Yang kita lakukan ini Hanya sekedar Mencari cuan Gitu kan Nah Itu juga Ujang gak membantah Ketawa-ketawa aja Walaupun Mungkin di Video lain Dia mengatakan Beda lagi Seenggaknya ketika Pas sama gue Dia mengakui Gitu Udah cukup Informasinya Tersampaikan Walaupun Gue bahas juga Tetap Kalau ujang Tetap ngaku Sakti Atau Berbuat hal yang Belok lagi Ya gue bahas lagi Jelas Kalau ujang Dari dulu Memang kontennya Begitu Pertama Iya Dia kan Memotivasi Yang lain Tapi Tapi dulunya Dulu Ngaku Real Sama aja Gara-gara Dari TV Dia Iya Enggak Pertamanya Pernah Ngaku Ril Dulu Pernah Aku Waktu itu Pernah Bongkar Golok Waktu Penarikan Pusaka Pernah Saya Bongkar Dulu Masih Masih Otot Real Dulu Gak lama Video saya Kan ambil Berapa menit Ke dia Take down Hilang Merah Masalah kontennya Boongan Berkedok Agama Ya Tapi ya Udahlah Dengan dia Mengaku Hiburan Kata netizen Belakangan ini Ditulisin Ada Hiburan Gitu-gitunya Tapi gue Belum Ngecek Ngecek Lagi Males Juga Tapi Ucangan Mendiang Agak Setengah Jujuran Gitu Gitu Iyi Kalau Samsuddin Idris Mawaskario Samsuddin Idris Mawaskario Ini Circle Yang Berbeda Dan Memang Mereka Berkedoknya Hiburan Nah Itu Yang Bahaya Malah Begitu Nah Makanya Gue Serang-serangin Total Berikut Antek-antek Kalau Bisa Gini Kalau Nyerang Jangan Sebut Nama Sang Bahaya Bodo amat Dengan Kan Dengan Dia Masang Foto Gue Di Pasal Pencemaran Nama Baik Itu Pembelaan Diri Gak Bisa Masuk Juga Gue Mau Nyebutin Ngehina Dia Ketika Dia Udah Nampilin Ada Di Singoludro Misalkan Kayak Gue Nyebut Samsuddin Kenapa Gue Seberani Itu Ngatain Dia Sampah Mengecut Dan Sebagainya Karena Di Konten Dia Ada Kata-kata Pesulap Dia Gak Bisa Kena Pasal Singoludro Juga Ada Di Video Video Awal Yang Pas Ngebahas Gue Sama Kasus Yang Gue Difitnah Sama Ida Dayak Dia Malah Ngebentur Bentur Itu Nyebut Pesulap Merah Jelas Gue Udah Screenshot Juga Jadi Dengan Gue Ngata Ngatain Di Abis Abisan Gak Bisa Kena Pasal Mau Ngatain Singoludro Jelas Pun Gak Bisa Kenapa Karena Itu Pembelahan Diri Ada Di Judulnya Pesulap Merah Juga Di Bawah Bawah Dan Gue Ada Screenshot Juga Jadi Bancet Merah Di Atas Atas Kayaknya Dia Baru Nyadar Tapi Ngarah Tetap Masang Foto Gue Gitu Kan Yaudah Jadi Dengan Gue Nyebut Cukup Dia Sekali Nyebut Pesulap Merah Di Judulnya Di Bawah Udah Cukup Buat Abis-abisan Ngulitin Dia Abis-abisan Udah Kau Anjir Gue udah Baik-baikin Gue udah Baik-baikin Nala Ramein aja Dulu Biar Ini Biar Naik Biar Naik Nggak Nggak Sih Gue pengen Biar Nih Lihat Nih Sesembahan Lu Anjir Gue Gitu Pengikutnya Dia Pendukung-pendukung Bukannya Berhenti Malah Viral Siapa Gimana Sih Ya Sih Kemalanya Lah Yang penting Udah Tersampaikan Jangan Karena Belakangan Ini Gue Kay Lu Diam aja Dicariin Simul Ludro Dicariin Saya Kucing Tadi Gue Telepon Cengenges Cengenges Gue Minta Sherlock Alasan Alasan Ngapain Ke Saya Saya Pengen Gue Pengen Ongkosin Yaudah Lu Gue Ongkosin Ke Jakarta Pembuktian Sini Malah Ya Ogah Gitu Eh Tapi Dia kan Tujuannya Cuma Untuk Gedein Konten Kayaknya Kalau Ngomong Saya Begitu Cuma Gedein Konten Gedein Ke Gue Nah Itu Bermasalah Kalau Gue Orangnya Gak Diem Masalahnya Bukan Deddy Korbuzer Bukan Artis Lain Gue Gak Bisa Diem Kalau Ada Pengikutnya Dia Yang Kelihatan Sama Gue Ngatain Tuh Dicariin Ini Lu Takut Ya Gue Serang Orang Itu Gue Pelajarin 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 Tek Gue Serang Abis Abis Ini Abis Beneran Kalau Gue Gitu Kalau Bikin Video Bukti Buktinya Gue Gak Pernah Omongan Buktinya Ini Udah Pernah Dibahas Video TING Gue Tampilin TING 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 Udah Lewat Ini Orang Gue Buat Nganggur Sumpah Biar Dia Kerja Yang Lain Biar Nggak Jadi Dukun Gitu Iya Sekarang Dulu Itu Buka Pelatiang Iya Ngakunya Yang Sama Roam Dewa Sama Awai Ngontak Pernah Ketemu Sekali Doang Tapi Gak Tahu Keterusnya Gak Tahu Ngontak Admin Temuin Gak Cek Bikin Video Sebenarnya Nyebut Apa Gak 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 Gimana Kalau Gue Kalau Orang Yang Udah Pernah Bermasalah Sama Gue Ketemu Gak Bisa Demai Damai Kayak Ujang Ujang Tuh Gak Pernah Ngebuat Masalah Gue Gue Yang Buat Masalah Terus Bongkar Bongkarin Dia Terus Tiba Tiba Ngedm Sel Ayolah Sini Main Nah Itu Masih Bisa Sering 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 Di video Video Gue Di Instagram Gue Nyindir Nyindir Semua Video Ujang Kalau di Instagram Saya gak Lihat Sering Nah Kalau di Youtube Kan gak Ada Kayaknya Di Youtube Semua Konten Tarum Saksi Sama Dukun Itu adalah Fake Termasuk Yang membuat Awal Gitu Gue Bilangnya Gitu Orang Ngarahnya Ke Ujang 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 Dengan Dibilang Begitu Karena Dia Mengakui Dia Diam Diam Aja Akhirnya Ngontak Gue Ke Instagram Sel Ayolah Sini Main Pas Gue Main Dia Mengakui Semua Udah Selesai Kayak Gitu Doang Kamu Nyebut Langsung Ke Nama Titik Tadi Bisa Meleset Kesana Kesinian Yang Mana Ujang Kalau Dia Udah Merasa Sendiri Gitu Iya Karena Pasti Ada Beberapa Netizen Gue Yang Lari Kesana Juga Sih Iya Kalau Ujang Ujang Karena Belom Ada Pengobatan Setahu Gue Ada Banyak Banyak Di Konten Konten Gue Gak Dapat Notif Notif Karena Gue Nonton Bukan Di Konten Saya Pernah Kecara Saya Dulu Bukan Kalau Konten Kalau Konten Kan Baru Gue Bahas Gue Bongkar Apa Yang Dia Praktekin Kaya Samsuddin Ini Sebenernya Salah Satu Dukun Dari Dukun Yang Gue Reaction Kan Karena Kalau Gue Mau Ngebongkar Gue Reaction Dulu Gue Kalau Saya Dulu Tambah Parah Iya Tapi Waktu Itu Kalau Nggak Salah Gue Ngegas Samsuddin Itu Gara Pengikutnya Dia Sama Kayak Si Ngoceh Ini Pengikutnya Itu Koar Ke Gue Banyak Sampai Gue Notice Biasanya Gue Nggak Notice Kalau Cuma Berapa 100 200 Nggak Notice Tapi Ini Banyak Banget Komentar Komentar Gue Cari Tahu Orang Siapa Tadi Yang Sampai Gue Kesel Siapa Terus Gue Cari Cari Beneran Banget Kalau Emang Dia Bikin Fitnahan Yang Masih Ngebelok Belok Fakta Gitu Kayak Misalkan Samsuddin Ngebelok Belok Fakta Pernah Diludoyo Bikin Pertemuan Buat Nyerang Dia Padahal Itu Korban Korbannya Samsuddin Tetangga Samsuddin Yang Ngasih Bukti Tanda Tangan Ke Gue Ngasih Bukti Tanda Tangan Ke Gue Tentang Orang-orang Yang Acting Jadi Dukun Di Channel Samsuddin Kertasnya Masih Ada Di Gue Dan Itu Gue Dapat Info Dari Anggota Yang Pernah Jadi Tim Samsuddin Itu Samsuddin Mau Ngebayarin 40 Juta Tanda Tangan Ini Untuk Nutupin Kebohongan Channel Dia Tapi Dikasihnya Malah ke Gue Karena Untuk Kalau Ada Fitnahan Fitnahan Bisa Dikeluarin Ini Suratnya Bahwa Di Ludoyo Ini Ya Dari Gatau Gue Lupa Namanya Pokoknya Dia Bilang Gitu Dia Bilang Gitu Pokoknya Kertasnya Ada Di Gue Makanya Ketika Ada Orang Ngotot Itu Kan Pernah Kompromi Di Ludoyo Pembuktian Ini Gue Punya Video Surat Yang Dikasih Orang-orang Sana Ke Gue Makanya Pada Gak Berani Berani Ngoceh Dari Jauh Doang Kalau Enggak Maksud Gue Kalau Ngebelokin Fakta-fakta Kayak Gitu Masih Ya Gue Masih Sabar Orang Masih Bisa Ngeliat Full Kronologinya Kayak Gimana Yang Kemakan Hoax Terserah Tapi Ini Bikin Bikin Ceritanya Peneli Wah Ini Kelewatan Bener Bener Gue Gas Sumpah Ya Itu Kata-kata Begitu Ya Cuma Pelesetan Pelesetan Demi Bukan Yang Neli Yang Gue Paling Gak Bisa Terima Adalah Yang Dia Buat Cerita Itu Totalitas Gak Pernah Terjadi Gak Ada Gak Bukan Membelok Belokan Fakta Tapi Beneran Bikin Cerita Dia Giringnya Ke Gue Dia Dia Nyuruh Pengikutnya Pokoknya Kalau Dia Mampir Ke Channel Banjet Merah Konten Komentar Aja Neli 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 Anjing Neli Siapa Bangset Bangset Beneran Itu Kalau Dikasusin Bisa Gak Bisa Juga Gak Bisa Makanya Dia Banjet Merah Kan Nyebutnya Kalau Gak Salah Itu Di Live Nya Juga Bukan Di Konten Gak Tau Gue Ngeliat Di Channel Orang Lain Si Pokoknya Kata Kata Begitu Gak Bisa Saya Paham Dari TIJ Dulu Itu Preset Nama Kusitris Itu Kusitris Laporan Gak Terima Dulu Ya Iya Karena Ya Bukan Bahas Orang Cuma Pengikutnya Ini Makanya Gue Serang Biar Sesembahan Lu Banyak Alasan Bahas Kata Katanya Diplesetin Supaya Gak Delik Kan Gitu Iya Makanya Gue Dengan Dia Komentar Begitu Ya Gue Balasnya Lewat Konten Lagi Ayolah Karena Gue Pribadi Sih Males Berurusan Sama Hukum Sebenarnya Kalau Gue Hukum Jalur Terakhirlah Pembuktian Dulu Sini Kalau Berani Gitu Kalau Gue Yaudah Paling Gitu Aja Yaudah Makasih Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai